Tak disambut dengan baik, detik-detik Amin Rais dan Rizal Ramli ngamuk di gedung KPK. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim ERA Jokowi, Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuruh Partai Umat, Amin Rais mendatangi kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2023. Pihaknya mengaku menagih janji terkait laporan kasus dugaan korupsi terkait korupsi kolusi dan nepotisme KKN ERA Jokowi untuk segera diusut. Ia mengaku kecewa karena kedatangannya ke kantor KPK disebutnya tidak disambut dengan baik. Tampak Rizal Ramli mengenakan kemeja warna armi dan Amin Rais mengenakan kemeja biru didampingi simpatisan keduanya. Mereka juga sempat terselun emosi karena kurang mendapat respon yang baik dari KPK. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli di depan gedung KPK. Polisi, rumahnya sibuk apa ini mas? Ketemu kita aja kakak berani. Saya mohon maaf undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti-KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Betul. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat sukur tinggi banget gitu loh. Mohon maaf. Cucuruk aja kok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan, birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habis ini terakhir dong, Mas. Ya. Itulah kenapa Ubaik setahun yang lalu datang ke sini, mentak supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN. Dari Gibran dan Kaisang. Kuangga Jokowi. Tunggu. Soal KPK itu seperti, aduh, berarti siapa? Ya, ya, ya. Tunggu dengan baik-baik, kemudian kapalannya harus membuat surat ini, Pak, suratnya berapa-barik, kepertimbangan itu kan luar biasa. Jadi, Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Jokowi Dodo. Kalau Anda bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Jokowi orang.